Intro Untuk terus menahan laju peningkatan angka positif COVID-19 di Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Anggota Koramil 05 Toho, Kodim 1201 Mempawah melakukan koordinasi dengan petugas puskesmas rawat jalan Toho. Untuk mengetahui data pasti angka pasien COVID-19 dan perkembangannya di wilayah Kecamatan Toho. Anggota Koramil 05 Toho, Kodim 1201 Mempawah melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan puskesmas rawat jalan Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah. Koordinasi dibutuhkan untuk mengetahui data pasti penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Toho. Meski presentasi kesembuhan penyakit COVID-19 di wilayah Toho cukup tinggi, namun masyarakat diminta untuk tidak kendor dalam menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ada. Anggota Koramil 05 Toho, Kodim 1201 Mempawah, terus melakukan koordinasi dengan puskesmas yang secara langsung berinteraksi dalam penanganan pasien dan aparat desa yang memantau data dan distribusi warganya. Anggota Koramil 05 Toho, Kodim 1201 Mempawah, Sermabaryono menegaskan, pihaknya selalu bekerjasama dengan lintas sektoral lain termasuk kepolisian puskesmas dan perangkat desa. Selalu bekerjasama dengan pihak kesehatan dan polsek yang mana kita di bawah ini di desa, selalu bekerjasama dengan desa juga apabila kita mau pelaksanaan tracer, kami selalu bekerjasama, kita sebelum berangkat kita kumpul kemana yang harus kita tracer, ke warga yang terkonfirmasi, erat dengan yang terkombinasi dengan positif COVID-19. Sementara itu Dr. Lina Napitupulu, Dr. Umum puskesmas mengatakan bahwa penanganan COVID-19 dibagi mulai dari upaya pencegahan dan perawatan bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif. Baik, sebenarnya usaha untuk menangani COVID-19 kita bagi jadi yang preventif atau pencegahan, dan yang kedua penanganan kalau sudah menemukan pasien yang positif. Preventifnya jelas, kita bekerjasama dengan lintas sektor seperti yang kita lihat hari ini, ada om tentara juga, juga dari kepolisian, juga dari desa dan sektor-sektor yang terkait, bagaimana mempersuasi warga untuk boleh tetap aware terhadap adanya COVID-19 dengan menjaga diri dengan protokol 3M atau yang sekarang lebih terkenal dengan yang 5M. Jadi preventifnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk penanganan pasien yang sudah terkonfirmasi, ya kita lakukan penanganan baik secara medis maupun yang non-medis. Medis seperti dengan pengobatan, kalau yang non-medis, dukungan terhadap setiap warga yang terkonfirmasi COVID-19. Senada dengan itu, Sekretaris Desa Palaheng Suparto mengatakan pihaknya siap bekerjasama dengan semua pihak dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di wilayahnya. Pertama, kami menghimbau kepada masyarakat kami sendiri, khususnya warga desa Palaheng, untuk menggunakan masker, kemudian cuci tangan, dan jaga jarak. Yang pernah kami lakukan, yang pertama penyemprotan rumah ke rumah, selain itu juga kita membagikan masker, kemudian memasang sepanduk untuk memperingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati, karena penyakit COVID-19 ini bisa menyebar kepada warga sekitar kita. Tentu semua berharap, seluruh masyarakat benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang ada agar wabah COVID-19, khususnya di Kecamatan Toho dan Kabupaten Mempawah, statusnya nol positif. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.